Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan Herdi Electronic Channel Di video kali ini saya akan membuat antena TV Digital kembali ya teman-teman Nah disini sudah saya siapkan bahan-bahannya ya Nah yang pertama disini ada PPC ya Ini PPC ukuran setengah in Dan panjangnya itu 19 dan 23 cm ya Terus ini juga ada strip plat aluminium ya Ini strip plat aluminium Lebarnya 1,2 cm dan panjangnya 50 cm ya Terus disini juga saya siapkan ada kabel Kabel berbahan tembaga ya Ini hanya 5 cm saja Tapi itu dalamannya kawat ya bukan serabut Lalu ini juga sudah saya siapkan ada baut mur ukuran 3 mm ya Terus saya siapkan juga ini ada kapasitor Kapasitor 1PF ya Dan ini juga ada pangkon elemen T ya Nah ini bentuknya seperti ini ya Jadi ini berbahan dari bahan plastik Ini juga ada TPPC ya TPPC setengah in Lalu disini juga saya siapkan ada ferit toroid ya Nah ini ferit toroid berdiameter 13 cm ya Terus ini juga ada kawat email ya Panjangnya kurang lebih 15 cm Dan diameter kawatnya 0,4 atau 0,3 mm ya Dan kita persiapkan hanya 4 saja Lalu yang terakhir disini juga ada kabel ya Kabel koaksial 75 ohm yang sudah saya pasang F-konektor dan juga E-konektor Dan untuk selanjutnya langsung saja kita rakit antenanya ya teman-teman Jika video ini bermanfaat Bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 Oke untuk Pemasangannya seperti ini ya Teman-teman Nah Ini balun yang sudah saya buat tadi ya Nah dan ini ada Dua kawat dari Balun ini ya Nah ini sudah saya sambungkan dengan Aluminium yang sebelah Kanan ya Terus ini juga yang Sebelah kiri kita sambungkan juga ke balun Kawat yang Satunya lagi ya Jadi pemasangannya itu seperti ini ya Terus ini Kabel koaksil juga kita sambungkan Ke balun yang sebelah sini ya Nah ini Untuk ground kita sambungkan Dengan balun yang Agak banyak disini Disini ada 4 sambungan Nah ini kawat inernya Kita sambungkan dengan Dua kawat yang berasal dari Balun ya kalau groundnya Yang ini nih kabel serabut kita sambungkan Dengan kawat yang dari balun ini Tapi kawat yang 4 Oke seperti itu teman-teman Dan ini kapasitor Kakinya kita sambungkan dengan Kabel serabut Yang satu Yang satunya lagi kita sambungkan ke Kawat inner dari koaksil ini ya Nah karena ini hanya eksperimen Jadi sengaja saya pasang terbuka seperti ini ya Jadi ini tidak saya tutup Supaya kelihatan teman-teman Dan nanti kalau ini berhasil Mungkin akan saya kembangkan lagi antenanya ya Supaya lebih bagus lagi Bukan saya eksperimen lagi Nanti membuat antena ini Ditambahkan Reflektor Dan juga kemungkinan Direktor juga saya tambahkan ya Oke supaya antenanya menjadi Antene pengarah yang lebih Sensitive lagi Oke sebelum kita tes antenanya Akan saya ukur dulu teman-teman Ini ada Analyser ya Analyser Dan ini saya mempergunakan Nano VNA Oke untuk selanjutnya Kita lihat grafiknya dulu ya Oke kita angkat Supaya tidak ada induksi Pada aluminium ini teman-teman Saya angkat ke atas Dan kita lihat ya Nah ini grafiknya seperti ini teman-teman Oke ini udah bagus ya Kita lihat frekuensinya di 550 MHz Nah ini nih Nah ini SWRnya 1 banding 1 ya Dan impedansinya 53 ohm Ini mendekati 50 ohm ya Ini udah bagus teman-teman Oke kelihatan jelas ya Oke untuk selanjutnya Langsung saja kita tes Antenanya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah kita lihat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Alhamdulillah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke sinyalnya 100% semua ya Oke mantap teman-teman Ini masih sama dengan Mux RCTI ya teman-teman Ini RCTI Jabar 5 Nah jadi pada bagus ya Sinyalnya ya Dan kita tes lagi nih Dengan Mux yang berbeda ya Nah ini ada Mux dari Transmedia Ini Trans TV ya Alhamdulillah Trans TV juga bagus teman-teman Kekuatan sinyal ada 94% Kualitas sinyal 100% Frekuensi di 658 MHz Nah itu Transmedia di Sukabumi ya Nah ini masih sama teman-teman Jaraknya hampir sama ya 15 km dari transmisi Yang berada di Sukabumi ke tempat saya Jaraknya itu 15 km ya Oke sudah pada bagus teman-teman Sinyalnya pada kuat ya Tadi kita lihat Ada 26 channel yang kita dapat Hasil penyekanan ulang ya Oke Nah ini juga TV dari Jakarta ya Alhamdulillah Kita dapatkan dengan Sinyal yang cukup kuat ya Walaupun antena ini Hanya mempergunakan Drivennya saja Tapi sudah Bisa menerima sinyal dari Jakarta nih teman-teman Berarti ini sudah Termasuk Antena yang lumayan peka juga ya Apalagi antena ini Kalau ditambahkan reflektor Dan juga mungkin nanti Kalau ditambahkan Direktor ya Jadi antenenya Semi Yagi Ya teman-teman Antena model Luf seperti ini Dijadikan Antena pengarah Pasti hasilnya bagus Pasti hasilnya bagus juga ya Nah jadi Hasil sinyal yang kita dapat Pada antena ini Alhamdulillah Lumayan pada kuat ya teman-teman Dan tadi Sengaja saya Pasang Tidak saya tutup Untuk bagian Driven Karena ini hanya Pengetesan saja Saya bereksperimen Antena seperti ini Dan Hasilnya memang Cukup memuaskan ya teman-teman Mungkin di video selanjutnya Akan saya tambahkan lagi Saya modifikasi Antena ini Kita tambahkan juga reflektor Dan juga Direktor pada Antena ini ya Oke teman-teman Mungkin cukup segitu dulu Video terbaru Dari Herdy Electronic Mudah-mudahan Video ini bisa Bermanfaat ya Buat teman-teman Dan kalau video ini Bermanfaat Jangan lupa Tekan tombol like Dan juga tekan Tombol subscribe-nya Teman-teman Supaya kalian Tidak ketinggalan Video-video menarik Dari Herdy Electronic Yang lainnya Oke teman-teman Mungkin cukup segitu dulu Akhir kata Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax